Ketika Sultan Al-Fateh bercita-cita ingin menaklukkan Konstantinopel, maka ayat Nasrun minawahi wafat kun korib itu digemakan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Sehingga arah dan tujuan bangsa Turki Usman itu jelas, yaitu kezel ilma, menaklukkan dan membebaskan Konstantinopel. Begitulah arah generasi muda dididik, ditanamkan apa visi dan misinya. Kita memerlukan ribuan Al-Fateh di berbagai bidang teknologi, pendidikan, niaga, militer, kepolisian, dan para kirokat hingga pemimpin tertinggi. Insya Allah dengan begini, Indonesia akan mencapai baldatun, toibatun, barupun kofur. Dan semuanya itu harus dimulai dan diawali dengan pendidikan. Pendidik itu adalah mengenalkan, mengamalkan, membiasakan, dan menginspirasi pada generasi berikutnya. Sebab apa yang kita rasakan dalam ruang kelas saat ini akan mempengaruhi kehidupan 20-30 tahun ke depan ketika kita memimpin. Jangan lewatkan seminar nasional tentang pendidikan Islam. Selamat mengikuti.